Saya lulus sekolah SMK Dan di sekolah saya itu Banyak guru-guru saya yang beratur dari Yang lulusan dari sini Dan kepala sekolah saya Mungkin itu salah satu pengimil ahlan Nah Saya lulus sekolah saya Saya sendiri cewek Dan kalau istirahat itu mereka sering-sering Panggil saya di kantor Dan mereka Saya Ciciri bersama saya Dan mereka menawarkan Sekolah ini sama saya Tapi pada waktu itu Saya tidak suka Sekolah agama kerana saya tahu Bagaimana saya tidak suka Dulu saya ingin jadi Guru yang berguna Di tengah-tengah keluarga Di kampung Karena dari keluarga saya Tidak ada Yang sudah Sekolah tinggi Dan saya ingin Yang pertama Anak menjadi guru Itu atau yang berguna Di tengah-tengah keluarga Nah Pas mereka telahkan sama saya Saya menolak Bahkan Sering mereka telahkan saya Apapun hari juga Karena itu pernah jadi Bumpa saya di sekolah dulu Saya tidak mau Saya menolak terus Karena Tidak pernah ada Niat melalui sekolah Dan yang betul Nah Saya tamat Saya tamat di sekolah Dan akhirnya saya Mohon sebabkan saya Saya ingin Kuliah Dan bapak saya bilang Kamu kuliahnya Dimana Saya bilang Saya ingin Kuliah jadi Kayak ini Kuliah Jadi aktor Dan bapak saya bilang Tidak ada ruang Gimana kalau kamu Kuliah biasa saja Sekolah Dan saya mikir-mikir Beberapa minggu Dan akhirnya saya Terima Ya udahlah Daripada saya tidak kuliah Saya kuliah Sekolah saja Saya kuliah Jadi Saya dulu pengen ini Juru 10 saja Dan Bapak saya sudah setuju Nenek saya juga Dan mereka ini Bapak saya Bercerita sama Tantri saya yang ada di Bali itu Dan dia juga Membantu Supaya saya tinggal di Bali Dan di sekolah Sekalian Saya tinggal di rumah dia Jadi Ongkos rumah Tidak di bayar bapak saya Jadi terbatu bapak saya kan Habis itu Saya di beli tiket Saya di beli tiket Hari Jumat Saya di beli tiket Eh hari sabatnya Saya sakit kan Setiap hari saya sudah Beres-beres bareng semuanya Sudah Bahkan bantu-bantu saya Saya sudah kesemakan Dari saya semua Karena saya mau pergi Pergi Hari sabatnya Saya sakit Dan Malam-malamnya Saya sakitkan Sampai Orang-orang kampung Kumpul Mereka Kira saya mau meninggal Tidak mungkin Tidak mungkin Ini kayak lancar Seperti Mereka pagi Pendeta Lombok saya Pindah sembuh-sembuh Mereka kira Saya itu Sakitnya itu Gara-gara saya Pakai sama kuliah Padahal enggak Memang Jadi itu Sembun sih Waktu itu Bukan gara-gara itu Dan banyak juga yang berkata Mungkin racun gitu Karena kamu mau kuliah Mungkin ada yang sakit hati Mereka enggak mau Kamu kuliah Dan waktu itu Hari minggunya Karena rencana saya mau Pergi itu Harus ini Sudah diberi tiket Tiga juta tiga ratus Kalau enggak Sampai waktu itu Hari minggunya itu Saya sudah sembuh Saya sudah sembuh Sebelumnya itu Pas mereka baru Robot saya itu Saya sudah berjanji Ya udahlah Mungkin Tuhan tidak menjinkan Saya enggak jadi kuliah lagi Piket itu Didekankan saja Tapi pas hari minggunya Saya sudah sembuh lagi Saya ingin lagi Pergi Sakit lagi Pengen kuliah lagi Pas itu Eh malam-malamnya Sakit lagi Kamu lagi sakit Punya kesayang Dan mereka Panggil lagi Pendeta itu Ya udahlah Saya berjanji lagi Enggak mau lagi kuliah Enggak mau lagi kuliah Dan Hari senenya itu Sampai hari senenya Saya enggak jadi pergi Hari selesannya itu Saya ke rumah sakit Dan kata dokter ini Itu Ini usus beruntut Dan harus dioperasi Atau mereka Tapi karena bapak saya Takut Dan bapak saya itu Bukan tinggal di kampung Saya Dulunya itu Tinggal sama nenek saya Dari kecil Saya tinggal sama nenek saya Bapak saya itu Udah merantau Dan meninggal Saya 8 Udah 8 bulan Karena Uang jujuran Besar waktu itu Bapak saya Dikas sama mamas saya Uang jujuran besar Dan akhirnya Mereka pergi Berantau Mereka meninggal Bapak saya Sejak 8 bulan Dan Pada waktu saya Tambah SMA Sampai Kudah ini Nggak pernah Saya nggak pernah Sampai orang tua Kita Udah pernah Seperti Saya nggak lah Mereka jalan Kampung aja Nah pada waktu itu Bapak saya Udah lah Karena mereka takut Operasi kan Di kampung itu kan Mereka takut So Operasi Dan akhirnya Mereka bilang Udah kamu ditempat Bapak aja Kesini Biar kita Kedua pun Ajak Kenapa Kamu Operasi Ya udah Saya ngikutkan Saya juga Masuk Saya meninggal Ya udah Saya Ini Teman-teman saya Dan disitu Satu bulan Saya dibawa Dibukun terus Dan Dah habis Gue Hanti Karena Kan Sekali Mereka datang Dibukun 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 Juga Tapi Sembuk 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 Banyak Bapak Yang mereka Kekai Sama saya Dan Sembuk Sembuk Bahkan Sembuk Saya Sembuk 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 Dan akhirnya Saya ingat juga Kata dokter Itu Katanya Kamu Jangan Lama-lama Di rumah Kamu Segera Operasi Karena Ini Kalau Sudah Besar Nanti Nggak Bisa Lagi Ketan Dia Saya Paksa Bapak Saya Terus Sudah Pulang Aja Di Nias Saya Operasi Aja Saya Saya Juga Sercing Sercing Dibuk Bapak 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 Bahaya Kata Mereka Kalau Lama-lama Saya Paksa Bapak Saya Terus Dan Akhirnya Udahlah Mamat Kamu Sama Adek Kamu Pulang Di Nias Kamu Operasi Aja Saya Operasi Di Nias Operasi Di Nias Mama Saya Terus Sama Saya Dan Satu Minggu Kemudian Mama Saya Pulang Dan Mama Saya Bilang Ya Udah Kamu Tinggal Sama Tante Kamu Aja Yang Di Buskoli Karena Jalan Dari Buskoli Kamu Kami Tidak Bagus Tapi Kamu Satu Kata Tidak Saya Tinggal Di Tempat Tante Saya Satu Bulan Dan Mereka Kamu Kulianya Turun Depan Aja Tidak Usah Lagi Kamu Kulian Habis Itu Dan Mereka Bila Ya Udah Kamu Jangan Kerja Kamu Diam Aja Di Tempat Tante Kamu Karena Waktu Itu Saya Tidak Penyaruh Punya Tapi Habis Jago Itu Saya Bila Sama Tante Saya Gimana Kalau Saya Cari Kerja Di Kotanya Aja Karena Tante Saya Bukan Di Tante Sampai Jangan Kasih Tante Kerja Karena Dia Masih Bukan Sembuh Terus Kali Tante Tante Bila Dijangkas Sampai Tante Kerja Aja Hanya Setiap Malam Tante 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 Kau Kerja Aja Kerja Tante Saya Kerja Saya Belum Ambil Ijaz Itu Kami Cari Kerja Susah Dan Lakin Saya saya kerja di rumah terakhir dari keterima dan gajinya produktif cuma 500 tinggal disitu makan disitu semua itu bersih di tangan kita 500 dan teman-teman saya disitu nggak ada sekolah maksudnya saya merenung terus kenapa sih teman-teman saya nggak ada sekolah dan pekerjaan mereka dengan saya itu sama jadi saya enggak terima dengan hal itu karena saya nggak ngomong-ngomong saya sama kerja saya sama mereka sama gitu tapi kerja lebih bagus dari mereka tahun akhirnya pas bulan 12 ayah bulan 12 saya ingat dulu PSS sekolah itu karena mereka tawarkan sama saya bahwa ada sekolah gratis di sini dan saya telpon Om Nyaraman saya bilang bener-bener ya di sana itu gratis saya bilang saya pengen ke atb mp saya pulang saya ngomong lagi kerja di sini dan waktu itu saya bilang jangan kuliah dulu tunggu bulan 12 lagi kamu pergi ya baru kamu kembali lagi ketemu ke saya dan saya nggak mau karena saya kamu terima keadaan itu masa mereka sama dengan saya berjauh mereka sama dengan saya saya nggak mau ya udah saya telpon Om Nyaraman dengan usaha dengan tindakan saya sendiri karena gratis jadi walaupun bapak saya nggak bantu nanti saya udah disitu saya bisa tetap kuliah karena gratis gitu dan saya telpon bapak paman saya dia bilang ya udah pendaftaran terbuka bulan satu ini nah habis itu saya telpon bapak saya ya kalian kirim aja untuk saya nggak usah yang lain-lain untuk saya aja udah cukup mereka bilang jangan kuliah dulu tunggu dulu wawah kesehatan kamu gitu saya nggak akan tahu secara kamu saya udah kerja padahal saya udah dapat tempat uang jadi saya gimana ada harapan lah untuk bisa masuk ke sini nah habis itu mereka kirimlah uang karena saya paksa-paksa terus mereka kirim uang dan saya berangkat dari Nias dari Nias ke Kalimantan dan saya sendiri saya nggak pernah pergi dari kampung saya nggak pernah keluar kotak dan saya berangkat itu Om Yaman yang sudah selesai ini yang kamu perhatikan di tiket kamu nah pas saya kerja padahal itu dari Nias saya transit di Medan saya takut banget saya nggak pernah udah berusaha lagi habis itu saya bilang gimana karena kata Om Yaman itu kamu transitnya itu di Medan Jakarta langsung ke Batam eh tiba-tiba-tiba saya transit di Batam waktu itu untung di Medan itu ada orang Medan yang ke Batam baru ke Jakarta eh Kalimantan aja ke Kalimantan jadi saya bilang sama dia Om om mau kemana sih dia bilang ke Kalimantan saya bilang boleh nggak saya ikut Om terus dia bilang boleh dia bilang nggak saya nggak tau gimana sih tempat berusaha gimana yaudah ikut aja sama Om dia bawa berusaha waktu itu pas sampai di Batam itu kan ada atas namanya eskelator ya waktu itu kan dia bilang Nias udah nggak berusaha dia bilang udah naik aja dia bilang nggak banget kan kata dia nanti aku selalu kita nggak tau nggak tau saya saya takut karena nggak bukan kayak tangga di kawasan gitu tapi kita ketawa ya kan saya pakai sanjek temen-temennya nanti saya disinggara iya kaget-kaget Wyya saya nggak sakit dia pakai tangga saya dan ini jangan-jangan pikir Teng-temennya maksudnya dan dia kita ketawa sih dia ketawa sih kalau kan mungkin kamu nggak ada dinia saya tumpat abis itu transit di Batam saya takut lagi jangan-jangan ada lagi dan aku dari situ, enggak ngapain di mata gitu Inai saya takut Takut, takut, takut Takut, takut Dan saya lemak saja lewat Dan habis itu saya sampai di Kalimantan Dan saya enggak tahu Saya enggak tahu, mana sih yang jemput saya Saya tahu saya Saya tahu sampai ada di situ Ternyata Om Yagman itu datang pun Pak Tommy Supaya saya dijemput Dan saya enggak ada nomor mereka itu yang jemput saya Nah baru saya sampai di situ, saya telepon Om Yagman Dan dia kasih nomor saya sama Kak Dania Karena Kak Dania waktu itu yang jemput saya Dia datang kan Habisnya rusak waktu itu Banyaknya itu, enggak main Aku akan tetap puluh, saya gak bisa angkat Igi main nih, saya teguk Habis Ya, udahlah saya duduk aja di hidupku itu Ya, apa-apa saya? Tentu Dan pas dia telepon lagi, eh Tiba-tiba bisa gitu, lain-lain Dan HP saya waktu itu udah melobet Enggak bisa dipencet Enggak bisa dipencet, mau gitu lagi Ada itu kan, dan dia Setiapun, kami udah sabit Kamu gimana? Saya bilang, saya di depan pintu Dan mereka bilang, pintunya banyak Saya bilang, saya depan pintu itu Di depan bagasi Saya bilang, kan gak tau mana gitu Cuman gak tau kayak gitu Yang bisa dapet pintu Dan mereka Dan mereka Mereka ketemu saya Mereka ketemu saya Mereka ketemu saya Mereka ketemu saya Mereka ketika ayam waktu itu Dan saya kira dulu Cuman aku cita itu kotak Ternyata sama dengan pengguna saya Tapi itu, dari bandaran itu Saya senang sekali, karena masih kotak Masih rame Dan kayu bilang, kamu gak belanja Dia bilang, apa sih yang belanjakan Kamu ada rongga? Saya bilang, gak ada Udah kita singgah aja Beli rok, beli apa lah Sepatu Dan kami singgah Saya aneh sekali, saya beli ini Apaan sih kok diperkisi di situ Padahal saya udah bawa calon kayak jeans Kan gak singgah Kita lihat kuliahan di luar itu Pake jeans, habis itu Pake tas gitu Nah kira-kira kayak gitu Makanya saya pergi itu di luar Yaudah saya ngikut apa yang dibilang kak Ayu Dan kami pergi pada waktu itu Eh mulai itu Beberapa menit sih dari bandara itu Dan mulai ikut Bukan minta Jangan datang lagi Saya berpikir ini Beneran sih yang jemput saya atau Kembali gitu Padahal saya di Dan kami sampai Jalanya itu dari depan itu Kan sawit yang masuk ke aset Dari bapamu Itu sawit semua Saya kira itu bener-bener kayak punggu gitu Gak apa-apa lah Saya masuk aja waktu itu Saya sampai malam-malam kan Ibu tunggu di dapur Dia kasih ikat kasih makanan saya Saya bilang Gimana sih Maksudnya anak gila nikah semua Yaudah saya makan aja Dan masuk di ashram waktu itu Waktu itu saya sih Maksudnya hari demi hari juga Masuk kuliah Dan saya mulai mendengarkan pengajaran Sebelumnya saya gak ada kepikiran tentang pengajaran Karena bagi saya itu gak penting Yang penting saya mengenal Tuhan Udah 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 Habis itu Masuk kuliah Dan saya mendengarkan Ternyata beda dengan Maksudnya dengan agama lain Dan Sempat ini si drop Karena saya dengar Ternyata gak ada akreditasnya Saya bilang Ini kok gak ada akreditasnya Gimana saya berguna nanti di kampung Gimana jadi Yang terbaik bagi keluarga Sementara Biasanya gak akreditas Di jantaran kampung saya Dan saya sempat mau pulang Cuman Karena kan dulu Bapak saya gak setuju disini Nah Kalau saya bilang sama dia Saya pulang lagi Takutnya Takutnya Mereka merah lagi sama saya Dan berkini saya kuliah Udah Saya coba Tentang bertahan Di sana Dan Banyak sih masalah Di sana Terutama Saya sakit Waktu itu Saya sakit Dan Itu adalah pergunaan saya Di sana Karena ada samping orang tua Jadi Banyak sekali tantangan Nah Setelah itu Satu minggu itu Dia dibaptis Dan minggu kedepan itu Saya berkendal mati Kok dia dibaptis Kenapa sih Apa sih Maksud Dari Semua Saya bilang Dan saya tanya-tanya kamu nih Dan dia bilang Ya sih Dan akhirnya Minggu depannya Saya mengambil keputusan Untuk dibaptis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih